Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hei hei Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta Sobat, ular adalah salah satu reptil yang paling sukses berkembang biak Hampir di setiap lahan dunia bisa kita temukan jenis satwa ini Dari sekitar kurang lebih 400-an jenis ular yang hidup di Indonesia Sebenarnya hanya 5% yang bisa mematikan Dan sebagian besar adalah ular-ular yang seharusnya tidak perlu diburu Terkadang ada juga kemunculan ular-ular berikut ini yang menghebohkan warga yang melihatnya Bagaimana tidak, ular-ular ini menghuni berbagai tempat yang tidak disangka sebelumnya Seperti baru-baru ini warga yang sedang berenovasi rumah Dikejutkan dengan penemuan puluhan ular kobra yang bersarang di laci meja tua Yang sudah tidak layak digunakan Kejadian ini berawal dari beberapa warga yang hendak membongkar rumahnya Dan akan merenovasi rumah tersebut Setelah beberapa saat kemudian mereka hendak akan memindahkan meja yang sudah lama tidak digunakan Mereka mendengar suara disisan aneh dari meja tersebut Sontak salah satu warga tersebut langsung membongkar laci tersebut Mereka langsung dikejutkan oleh isi dari laci tersebut Ternyata ada banyak ular-ular kobra yang berukuran bayi sekaligus induknya Melihat kejadian itu salah satu warga langsung mengambil kayu Dan segera mengeluarkan ular-ular tersebut dari dalam laci Dalam video memperlihatkan warga yang sedang mengeluarkan ular itu dari dalam laci Dan terlihat ada puluhan ular yang bersarang di dalam laci tersebut Haduh ngeri banget ya sob jadinya Setelah beberapa saat kemudian para warga mengambil semua ular dalam laci tersebut Dan memasukkannya ke dalam kantong Kemudian mereka membawa ular tersebut ke dalam hutan terdekat untuk dikembalikan ke habitat asalnya Sehingga ular-ular tersebut tidak membahayakan bagi warga desa sekitar Nah sob tidak hanya bersarang di dalam laci meja Beberapa waktu lalu seorang pria di Texas dikejutkan karena telah menemukan lebih dari 30 ular berbisa Bersembunyi di bawah kandang perburuan atau gudang yang tidak digunakan di peternakanya Bobby Cowan dan dua temannya berada di tanah milik Cowan di Garment, Texas, US Untuk bekerja di sebuah kincir angin di sana Pada satu titik mereka bertiga tiba-tiba mendapati seekor ular derik berjalan di bawah gudang tua Yang telah ditinggalkan Hal itu pun mendorong mereka untuk mengangkat tempat persembunyian kemana arah ular itu tadi bersembunyi Setelah beberapa saat untuk memenuhi rasa penasaran Mereka mengambil sebuah mobil forklift dan kemudian mereka mengangkat gudang itu Pada saat mengangkat gudang itu mereka langsung dikejutkan dengan puluhan ular derik Yang bersarang di bawah gudang tersebut Sontak mereka langsung geleng-geleng kepala karena gudang yang sudah lama mereka tinggalkan Dihuni oleh puluhan ular yang sangat berbisa Nah sob bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini